Halo, Assalamualaikum, welcome back to my channel Eja Tur Oke teman-teman semuanya, untuk hari ini aku super happy banget ya Karena hari ini aku mau share sama kalian semuanya Sebuah rekomendasi aplikasi terbaik Buat kalian semuanya para UMKM Ataupun para pebisnis online Atau mungkin para pebisnis offline Juga bisa banget teman-teman ya Jadi kenapa kok aku merekomendasiin banget Ini aplikasi buat kalian pakai Satu, menunya tuh super lengkap banget ya Kemudian yang kedua, dia itu user friendly Jadi bener-bener simple banget menunya Buat kalian yang gak tech sekalipun Aku yakin pasti kalian bisa pakai ya Karena so simple banget gitu loh Tapi bisa selengkap itu gitu Jadi nama aplikasinya tuh apa sih Kemudian kenapa kok aplikasi ini bisa mendongkrak penjualan kalian Para pebisnis online Kalian wajib banget nonton video ini sampai habis No skip-skip biar kalian tetap paham teman-teman ya Nah aku mau ingatin sekali lagi Buat kalian yang belum tekan tombol subscribe-nya Yang ada di bawah ini Buruan ditekan dulu ya Biar kalian gak ketinggalan informasi update dari aku Seputar aplikasi-aplikasi rekomendasi lainnya Dan juga seputar bisnis online lainnya ya Oke Nah teman-teman Jadi nama aplikasinya tuh adalah Aplikasi Kasir Pintar Pro Nanti untuk linknya bakal aku cantumin lengkap banget Di dashboard aku ya Di bawah video ini Kalian tinggal langsung klik aja Di situ tinggal langsung pakai ya Tapi sebelum kalian langsung klik Kemudian langsung download aplikasinya Langsung pakai Kalian wajib banget nonton video aku ini Biar kalian tuh paham Apa aja yang ada di dalamnya Dan biar kalian tuh gak gagal paham juga teman-teman ya Nah first aku mau jelasin dulu Si aplikasi ini sebenernya apa Dan kegunaannya apa Jadi aplikasi ini adalah Aplikasi point of sale Yang ditujukan untuk para Pebisnis online teman-teman ya Kalian semuanya untuk memudahkan kalian Dalam mengatur transaksi Jadi intinya Buat kalian semuanya yang punya usaha teman-teman ya Baik itu online maupun offline Menurut aku pribadi Kalian wajib banget sih ya Nyobain aplikasi ini Jadi ini aplikasi Selain memudahkan kalian Buat merekap data-data penjualan kalian Ini tuh juga bisa banget mendongkrak penjualan kalian teman-teman ya Baik itu online maupun offline Kenapa kok kayak gitu Jadi teman-teman di aplikasi ini tuh Beneran seperti yang udah aku sebutin di awal tadi ya Menunya tuh so lengkap banget gitu loh ya Ada accounting Ada utang piutang Kemudian ada Kita bisa masukin barang Seperti itu Jadi waktu kita tuh gak terbuang percuma Buat ngurusin itu aja Karena semuanya nanti bisa diurusin sama si aplikasi ini Kayak gitu Jadi waktu kalian itu gak terbuang percuma Buat ngurusin accounting Utang piutang dan sebagainya Kayak gitu teman-teman ya Pembukuan pendataan itu gak perlu gitu ya Jadi kalian hanya fokus Ngerusin penjualan online shop kalian aja Penjualan offline kalian aja Kalian fokus ngembangin usaha kalian aja Semuanya nanti bakal dibantu sama si aplikasi ini sendiri Nah untuk aplikasi ini sendiri Sebenernya dia tuh ada dua teman-teman ya Untuk yang pertama itu yang free atau gratis Dan yang kedua adalah yang pro atau yang berbayar ya Jadi seperti namanya Yang pertama itu gratis Tapi kita tau ya Kalau misalkan gratis itu tentu menunya dia terbatas ya Tapi kalau misalkan yang pro Dia tuh berbayar Tapi menunya super lengkap banget Dan berbayarnya itu sebenernya gak mahal sih ya Cuma Rp50.000 per bulan aja Jadi teman-teman Kalau misalkan kalian nanti download aplikasi yang pro ini ya Yang berbayar ini Kalian tuh jangan khawatir Karena untuk pertama kali kalian tuh gak disuruh bayar Kalian bisa pakai aplikasi itu gratis Selama 30 hari pertama ya Jadi selama 30 hari kalian tuh gak perlu ngebayar Kalian bisa ngecobain itu Kalian bisa ngerasain gimana manfaatnya si aplikasi itu Kayak gitu Kemudian di bulan selanjutnya Atau di setelah 30 hari Kalian baru membayar Rp50.000 Dan untuk pembayarnya ini tuh adalah per satu bulan sekali Jujur menurut aku pribadi Rp50.000 per bulan tuh beneran super murah banget loh ya Mengingat banyak banget benefit-benefit Yang bakal kita dapetin dari si aplikasi ini Coba kita hitung aja teman-teman ya Kalau misalkan nih Kita harus ngebayar accounting gitu kan Ya orang accounting buat kerja di tempat kita gitu kan Ya udah berapa gaji yang bakal kita keluarin Buat dia kayak gitu kan ya Pembukuannya, utang-piutang, urusin segala macemnya Atau mungkin kalian tuh sebenernya gak mau rekrut karyawan Tapi cuma buat kalian sendiri aja Kalian harus nge-recap nih Pembukuan disini Kemudian di Excel disini disini Semuanya kalian rekup gitu kan ya Segala macemnya Pengeluaran, pemasukan, dan sebagainya Itu waktu kalian pasti bakal terbuang percuma gitu kan ya Dan kalau misalkan kita pake aplikasi ini Kita cukup bayar Rp50.000 per bulan Tapi beneran Manfaatnya tuh besar banget gitu loh Beneran ngebantu banget Untuk bisnis kita Aku saranin sama kalian Mending kalian langsung install aja Untuk aplikasi kasih pintar yang pro ini teman-teman ya Kenapa? Karena beneran menunya tuh super komplit banget ya Jadi teman-teman Kalau misalkan kalian sudah menginstall aplikasi Kasih pintar yang pro ini Disini tuh ada menu yang super banyak dan komplit banget ya Jadi kayak manajemen itu ada Transaksi penjualan ada Keuangan ada PPOB ada Laporan Shit Dan disini tuh ya Di dalam manajemennya sendiri Kita tuh bisa memasukkan barang atau jasa disini ya Kemudian kita juga bisa merekap Kita bisa mengkategorikan barang-barang tersebut Manajemen stok juga ada Pembelian barang Pelanggan dan supplier kita juga bisa memasukin data kontaknya ke situ Kemudian nih teman-teman yang ngurusin utang-piutang juga bisa Diskon pajak dan biaya Itu kalau misalkan kalian ada Kayak diskon kayak pajak dan sebagainya teman-teman ya Itu bisa banget kalian atur dari sini Stok of name juga ada Marketing dan masih banyak banget menu-menu lainnya ya Dan yang lebih aku suka banget sama ini aplikasi Disini tuh kalian bisa banget scan barcode teman-teman ya Jadi kalau misalkan produk yang kalian jual itu ada barcode-nya Itu bisa banget kalian pisahkan atau kalian scan disini teman-teman Beneran super keren banget kan ya Dan disini nanti kalian tuh bisa banget untuk import maupun export file dalam bentuk Excel Nah ini super keren banget sih ya menurut aku Oke deh ya kayaknya dari tadi aku udah ngasih gambarannya sama kalian Kayak gimana sih aplikasi ini sendiri Pasti kalian juga udah penasaran ya kayak gimana sih aplikasinya Aku bakal ngasih tutorialnya sama kalian mulai dari cara daftarnya Pemakaiannya dan aku juga bakal ngenalin semua menu-menu yang ada di dalamnya langsung teman-teman ya Oke langsung aja kita menuju ke video tutorial yang udah aku siapin berikut ini Check it out Nah oke teman-teman setelah kalian klik link yang ada di description box aku Kalian bakal langsung diarahkan ke tampilan Google Play Store disini teman-teman ya Disini langsung di aplikasi Kasir Pintar Pro ya Langsung saja kalian klik menu atau tombol installnya ini Oke sekarang lagi proses untuk menginstall aplikasinya ya Kita tunggu dulu Nah sekarang sudah terinstall teman-teman ya Dan langsung saja kita klik menu buka disini Oke kemudian disini ada dua menu teman-teman ya Yaitu daftar sekarang dan juga login Kalau misalkan kalian sudah pernah daftar silahkan kalian klik aja menu login Tapi kalau misalkan kalian belum pernah daftar kalian silahkan daftar dulu teman-teman ya Disini aku bakal ngasih tutorialnya mulai dari awal banget Jadi mulai dari pendaftarannya langsung aja kita klik menu daftar sekarang Nah disini kita disuruh mengisi semua biodata kita teman-teman ya Mulai dari nama, email, password, nomor handphone dan juga kode referral Kalau misalkan ada kemudian langsung saja kita klik daftar disini Nah teman-teman langsung saja kita isi semuanya ya Untuk nama, email, password dan semuanya komplit banget disini Pastikan kalian daftar dengan menggunakan email yang aktif Dan juga nomor handphone yang aktif teman-teman Semuanya langsung aja kita isi Nah teman-teman untuk passwordnya sendiri ini bukan password email ya Sekali lagi ini bukan password email Melainkan ini adalah password untuk aplikasi atau akun kasih pintar kalian nanti teman-teman ya Jadi silahkan kalian isi password untuk aplikasi kasih pintar kalian ini nanti Bukan password email langsung saja Jika sudah terisi semuanya kita klik menu daftar disini Kemudian nanti bakal ada notifikasi seperti ini teman-teman ya Kirim verifikasi Jadi kalian tuh mau dikirim verifikasinya tuh melalui WhatsApp atau bukan teman-teman ya Kalau misalkan nomor handphone yang kalian daftarkan tadi tuh terhubung dengan WhatsApp Atau ada WhatsAppnya silahkan kalian klik saja disini Oke disini kita disuruh masukkan 6 digit kode OTP teman-teman ya Jadi silahkan kalian cek di WhatsApp kalian Kemudian silahkan langsung kalian masukkan disini ya Oke setelah kita masukkan semua kode OTPnya langsung saja klik verifikasi disini Nah sekarang registrasi sukses teman-teman ya Disini bakal ada tampilan seperti ini Ini adalah data toko kita Jadi disini kita disuruh nulis pilih jenis usahanya tuh apa Nama toko atau usahanya apa Pilih provinsi alamat dan sebagainya teman-teman ya Langsung aja kita isi disini pilih jenis usaha Disini kalian tuh bisa milih teman-teman ya Apotek, bengkel, laundry atau apapun itu Disini aku klik aja online shop ya Kemudian nama toko atau usaha disini aku buat saja Ayu Butik Batam ya Kemudian untuk pilihan provinsi Disini aku pilih ke pulauan Riau ya Kemudian kabupatennya juga silahkan diisi Disini kota Batam Dan alamatnya ini adalah alamat toko kita teman-teman Langsung saja kita isi disini Nah disini bisa banget kalian centang teman-teman ya Disini kalian bisa centang tampilkan di allshopin Agar pembeli dapat mengakses toko anda Melalui marketplace allshopin.com Oke seperti ini teman-teman ya Dan untuk data lainnya atau opsional Kalian tuh juga banget bisa jawab disini teman-teman ya Dari mana anda mengetahui kasih pintar Berapa lama usaha anda sudah berdiri Ini bisa kalian pilih ya Disini misalkan dari youtube Berapa lama usaha anda berdiri Oke disini 1 sampai dengan 3 tahun Misalnya seperti ini ya Kemudian langsung saja kita klik simpan Kemudian disini bakal ada konfirmasi Apakah anda sudah mengisi data dengan benar Belum atau sudah Kalau misalkan memang sudah Langsung saja kita klik menu sudah disini Nah nanti bakal dapat notifikasi seperti ini teman-teman Selamat datang Hai Ayu Butik Batam Dan saat ini kamu bisa menggunakan semua fitur secara gratis Selama 30 hari ke depan Nah untuk penggunaan berikutnya Kasih Pintar Pro hanya dikenakan biaya 50 ribu aja Jadi menurut aku pribadi ini beneran murah banget teman-teman ya Nah oke teman-teman kita langsung menuju ke menu-menunya ya Jadi seperti yang terlihat disini ya Disini tuh ada banyak banget menunya Ada menu disini ya Di paling atas ini ada Ayu-Ayu Ini ada menu kita tadi Ada akun kita Kemudian disini ada pembaruan terakhir Bisa kita refresh Kemudian ada toko online saya Ada manajemen transaksi penjualan Keuangan PPOB Laporan Sif Pengaturan Referral Help and support Dan juga pembiayaan Nah aku bakal kupas satu persatu teman-teman ya Untuk yang paling atas banget Disini ada toko online saya Kita bisa klik disini Nah karena kita baru saja membuat akunnya ini tadi Jadi masih kosong teman-teman ya Kita belum bisa nambahin apa-apa Disini di paling bawah nih ya Kalian bisa lihat ada menu barang Ada pesanan Dan juga ada toko Nah teman-teman untuk di menu barang ini sendiri Kalian tuh bisa baca ya di atas ini Bagikan produkmu di WhatsApp, Facebook, dan juga Instagram Dengan mengklik produk di bawah ini Jadi kita bisa men-share ke media sosial yang kita punya teman-teman ya Hanya dengan mengklik aja kayak gitu Kemudian disini ada pesanan Ini kalau misalkan ada pesanan teman-teman ya Dan ini adalah tampilan untuk toko kita Nah karena kita belum penangisi sama sekali Langsung aja kita pergi ke manajemen teman-teman ya Jadi kita klik lagi garis 3 di pojok kiri atas ini Kemudian kita klik menu nomor 2 dari atas Yaitu manajemen disini teman-teman ya Nah kalau misalkan kita sudah klik menu manajemen Disini tuh ada anakannya lagi gitu ya Ada menunya tuh lumayan banyak gitu Tapi menurut aku sendiri ini bener-bener simple Tapi details banget gitu sih ya Sekarang kita klik aja barang atau jasa yang paling atas ini teman-teman ya Nah setelah kita klik bakal muncul tampilan seperti ini Jadi disini kita bisa menambahkan barang nih teman-teman ya Nah teman-teman langsung aja kita tambahkan barang ya Jadi kita tuh mau jualan apa gitu kan Misalkan kalian tuh jualan di online shop kalian Kayak hijab, kayak baju atau apapun itu Kalian bisa banget nge-upload disini untuk barang-barangnya Dan untuk cara menambahkannya pun juga sangat mudah sekali teman-teman ya Kalian bisa langsung silahkan klik aja Tombol foto di paling atas ini nih ya Untuk nge-upload fotonya Ini bisa banget kita ambil gambarnya kita grup seperti ini oke Jadi misalkan fotonya seperti ini Apakah ada ingin menghapus background foto produk Iya kita klik nih ya Oke seperti ini saja Nah teman-teman untuk namanya silahkan kalian tulis namanya apa Nah seperti ini teman-teman ya Nah kemudian untuk tipe barangnya Ini bisa kalian pilih defaults atau bahan baku paket varian Atau apapun itu teman-teman ya Sekarang kita pilih defaults aja disini Kemudian di bawahnya ada tampilkan di transaksi Kita centang ijo ya disini kalau misalkan kalian gak mau juga bisa banget gak kalian centang Tapi disini aku centang aja Pakai stok ya tentu aku mau pakai stok ya Kemudian stoknya disini ada berapa sih Nah untuk yang pasminaravita shawl ini ada seribu Seribu stok dan disini juga kalian bisa ngasih kode teman-teman ya Untuk kodenya adalah PR pasminaravita nih ya 1 2 Jadi 12 seperti ini Jadi untuk kodenya sendiri juga terserah sama kalian teman-teman ya Karena kalian yang punya online shopnya atau kalian yang punya usahanya ini gitu ya Kemudian teman-teman disini juga bisa banget kalian naruh barcode ya Nah ini yang paling aku bener-bener suka banget ya Jadi disini dikasih pintar ini beneran komplit banget sih ya menurut aku Karena kita disini bisa scan barcode Kita bisa memasukkan barcode kayak gitu Jadi kalau misalkan kalian mau scan barcode Itu bisa banget ya Silahkan kalian klik izinkan aja Jadi izinkan kasir pintar pro untuk mengakses kamera Untuk pengambilan gambar produk atau scan barcode Kalian silahkan klik aja izinkan ya Tapi karena disini produk aku itu gak ada barcode-nya Jadi disini aku gak scan barcode teman-teman ya Karena untuk produk hijab aku gak ada barcode-nya Jadi buat kalian yang jualan produk tapi ada barcode-nya Ini bisa banget kalian skankan disini Nah harga dasarnya berapa sih? Nah untuk pasminar yang ini harganya adalah Rp33.000 Aku klik disini teman-teman ya Kemudian harga jualnya Nah ini teman-teman ini bisa banget ya Jadi kalau misalkan kalian itu ngambil dari supplier nih ya Misal nih ya Misal kalian itu ngambil dari supplier produknya tuh harganya Rp20.000 Terus kalian pengen jual dengan harga jual berapa? Kayak gitu Jadi nanti biar tau teman-teman ya Keuntungan atau margin kita tuh berapa sih? Kayak gitu Nah untuk disini misal saja nih ya Aku bikin harga dasarnya Ini semisal aja ya Rp25.000 Aku buat disini harga jualnya Rp33.000 Seperti ini kita centang Jadi disini kategorinya bisa kalian pilih add-ons Kayak gini ya Kemudian kalian bisa langsung simpan Atau kalian mau menampilkan lebih Batas minimum stock, beratnya, dan sebagainya Kalian juga bisa banget naruh disini Letak raknya juga bisa Tapi disini gak aku isi aja Jadi langsung saja kita klik menu simpan disini Oke sekarang sudah terlihat nih ya Kita udah nambahin barang ya Nah kemudian kita bisa backs nih ya disini Nah kemudian teman-teman Di bawahnya barang atau jasa ini Ada kategori barang ya Jadi disini kalian tuh bisa banget Memasukkan kategori-kategorinya Misal nih Kalian tuh pengen jualan baju, hijab, tas, dan sebagainya Jadi kategori baju ada sendiri Kategori hijab ada sendiri Kategori tas ada sendiri Jadi untuk memisahkan per kategorinya Teman-teman ya Sekarang kita masukkan dulu Kategori barangnya teman-teman ya Misalkan aku pengen masukin Pas mina ya Habis tuh aku tambahin aja disini Oke seperti ini Kemudian Himar seperti ini teman-teman ya Aku tambahkan juga disini Jadi sangat gampang sekali nih ya Nah seperti ini Nah disini teman-teman ya Untuk kategorinya ini sendiri Itu bisa banget ya Yang tadi ini Barang atau jasa ini ya Ini kita masukkan ke kategori pas mina Jadi disini Nanti kita bisa edit Disini nih teman-teman ya Kemudian kategorinya Bisa kita ganti pas mina Seperti ini Habis tuh kita klik simpan Jadi ini hijab Itu masuk kategori pas mina Seperti itu teman-teman ya Jadi ini untuk memisahkan Per produknya Atau per kategori produknya Seperti itu Oke disini ada Management stock Nanti silahkan kalian Klik-klik aja teman-teman ya Untuk manajemen stocknya sendiri Kemudian disini juga ada Menu pembelian barang Nanti silahkan kalian bisa Cek-cek aja teman-teman ya Bisa kalian coba-coba juga Kemudian disini di bawahnya Ada menu pelanggan Dan juga supplier Jadi buat kalian nih teman-teman ya Kalian tuh bisa banget Menambahkan info Atau kontak Dari pelanggan Dan juga dari supplier kalian Izinkan kasih pinta pro Untuk mengakses kontak Mengambil kontak Agar lebih cepat Saat membuat pelanggan Izinkan Nah seperti ini teman-teman ya Kita bisa klik izinkan aja Dan kalian bisa ngambilnya Dari sini Kalian bisa menambahkan Pelanggan secara manual ya Jadi silahkan Kalian pilih aja Misalkan kalian tuh punya pelanggan Namanya customer running ini ya Kalian bisa pisahkan Jadi disini Data-data konsumen Dan juga data supplier Kalian ada disini Kayak gitu loh Kemudian poinnya berapa Kode pelanggan Disini juga ada barcode Kalau misalkan kalian mau Emailnya juga silahkan Kalian masukkan Nomor handphonenya dia Alamat dan juga Nanti kalau misalkan sudah Silahkan kalian klik Simpan disini teman-teman Nah seperti ini ya Kemudian disini juga ada supplier Jadi buat kalian semuanya Yang nge-drawship Ataupun kalian yang jadi reseller Nih teman-teman ya Misalkan kalian ngambil Dari suppliernya tuh Nggak cuma satu doang Misalkan ngambil dari yang Jakarta Dari Surabaya Dari Malang Misalkan kayak gitu ya Kalian tuh bisa banget Nambahin kontak person Atau bagian-bagian Dari supplier kalian tuh Disini kayak gitu Teman-teman ya Oke sekarang kita back saja Disini nanti silahkan Kalian bisa masukkan sendiri Teman-teman ya Di bawahnya pelanggan dan supplier Ini ada menu hutang Dan piutang Nah ini keren banget nih Teman-teman ya Jadi kalau misalkan Kita ini ya Dalam berwirausaha Atau kita dalam berbisnis Itu pasti Biasanya kita kan ada nih Kayak dihutangin Sama konsumen gitu ya Kadang kita pun juga Masih ngutang gitu ya Sama penjahit kita Atau kayak masih ngutang Sama supplier kalian Mungkin seperti itu Jadi biar semuanya tuh Lebih terkontrol teman-teman Nah kemudian kita bisa Back nih teman-teman ya Di bawahnya lagi Di bawahnya hutang dan piutang Ini juga ada menu Diskon pajak dan biaya Nih ya Diskon pajak dan juga biaya Disini kalau misalkan kalian Mau ada diskon pajak biaya Bisa banget ya Semuanya kalian masukkan disini Dan untuk menambahkannya Juga sangat gampang sekali Pokoknya di menu paling bawah Ini teman-teman Ada plus ini Ini nambahkan diskon Seperti itu Ada menu stock opname juga Dan juga ada menu marketing Seperti ini ya Promosi loyalty point Juga ada nanti Silahkan kalian cek-cek sendiri Oke teman-teman Kita kembali ke menu Di garis 3 Pojok kiri atas ya Jadi di bawahnya manajemen Manajemen tadi sudah Kita kupas tuntas ya Kemudian di bawahnya Ada menu transaksi penjualan Nah ini kalau misalkan Kita mau ada transaksi Teman-teman ya Kita back Disini ada keuangan Teman-teman ya Nah untuk keuangannya sendiri Disini tuh ada pemasukan Dan juga pengeluaran ya Jadi ini tuh biar Lebih terkontrol lagi juga Kemudian di bawahnya keuangan Ini ada menu PPOB Nanti silahkan kalian cek-cek Juga nih teman-teman ya Kemudian ada laporan juga Nah untuk laporannya sendiri Juga komplit banget teman-teman ya Kemudian nih teman-teman Di bawahnya laporan Ada tombol shift Menu shift Disini juga bisa banget nih ya Kalau misalkan kita mau naruh disini Kemudian ada pengaturan Disini kalau misalkan kalian mau ngatur Semua tentang profile kalian Kemudian ada referral juga nih teman-teman ya Disini Ini adalah kode referral kita Kalau misalkan kita mau bikin kode referral Nah seperti ini teman-teman ya Jadi selain kita juga bisa memanage Atau mengatur Di online shop kita Ataupun usaha kita disini Kita juga bisa mendapatkan Deposit dari sini teman-teman ya Jadi share kode referral ini Oke disini di bawahnya kode referral Ada helps dan support Ini teman-teman ya Kalau misalkan kalian butuh bantuan Bisa banget kalian Klik di sini Yang terakhir ada menu Pembiayaan Nanti silahkan kalian cek-cek aja Teman-teman ya Nah oke teman-teman Itu tadi rekomendasi aplikasi Dari aku Review semuanya ya Dari aku Semoga ini bisa bermanfaat Buat kalian semuanya Dalam menjalankan usaha kalian Baik itu online Maupun offline teman-teman ya Semoga ini bisa membantu Untuk mendongkrak penjualan kalian Teman-teman ya Bisa meminimalisir Waktu kalian Biar gak terbuang percuma Buat ngurusin hal-hal Seperti utang-piutang gitu ya Biar waktu kalian bisa lebih banyak Untuk ngurusin promosi Dan juga marketing Teman-teman ya Kemudian kalau misalkan Kalian pengen download aplikasinya Silahkan kalian klik aja Linknya di description box Aku di bawah ini teman-teman ya Jadi di bawah video ini Ada desk box Description box Silahkan kalian tinggal Langsung klik aja dari situ Baru nanti kalian bisa Langsung menginstall dari situ Nah oke deh Buat yang belum tekan tombol subscribe-nya Silahkan di tekan dulu Tombol subscribe-nya Yang ada di bawah ini ya Biar kalian selalu Mendapatkan informasi update dari aku Seputar bisnis online lainnya Thanks for watching my video See you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye